kembali bertemu dengan bu an kali ini bu an akan melanjutkan bahas soal matematika uji kompetensi 7 ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 ibu lanjutkan untuk nomor 11 anak-anak baik ibu bacakan dulu soalnya perhatikan gambar berikut besar sudut X adalah disini ada gambar 2 garis yang sejajar dan ada 1 garis yang memotong sudah ibu pindahkan anak-anak mari kita cari nilai X ini anak-anak disini ada sudut 120 derajat disini ada sudut yang sudut dalam yang sepihak karena ini sudut dalam sepihak maka jumlah sudut 120 derajat dengan sudut yang sepihak ini adalah 180 derajat berarti disini 60 derajat karena posisi sudut X ini bertolak belakang dengan 60 derajat maka besarnya sama berarti sudut X derajat sama dengan 60 derajat pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D soal nomor 12 anak-anak berdasarkan gambar berikut nilai X Y dan Z berturut-turut adalah baik ini gambarnya sudah ibu pindahkan disini anak-anak kita cari terlebih dahulu untuk nilai X anak-anak ini ini X nya adalah karena berpelurus dengan 83 derajat anak-anak maka besar sudut X adalah 180 derajat dikurang 83 derajat sama dengan 97 derajat selanjutnya besar sudut Y karena bertolak belakang dengan sudut 115 derajat maka besar sudut Y adalah 115 derajat selanjutnya besar sudut Z anak-anak besar sudut Z ini karena posisinya bertolak belakang dengan 75 derajat maka besar sudut Z adalah 75 derajat kita cari pelan jawaban yang tepat 97 derajat 115 derajat dan 75 derajat jadi pelan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B soal nomor 13 anak-anak besar sudut CDE adalah baik disini sudah tersedia gambarnya dan ibu pindahkan anak-anak ini untuk titik B ibu ganti dengan titik E anak-anak karena ada dua titik B nya maka ibu ganti yang disini titik E kita diminta untuk mencari besar sudut CDE Baik gambarnya sudah ibu ganti dengan sudut D E C ini berpelurus dengan sudut B E D maka besar sudut D E C D E C sama dengan 180 derajat dikurang 112 derajat ini sama dengan 68 derajat ini 68 derajat selanjutnya selanjutnya sudut B ini besarnya sama dengan C karena posisinya kalau kita luruskan ini adalah bersebrangan dalam besarnya sama aku tulis disini 60 derajat anak-anak ini besar sudut A B E A B E Sama dengan besar sudut D C E besar sudut D C E Sama dengan 60 derajat selanjutnya besar sudut C D E yang dicari anak-anak C D E Sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 68 dikurang lagi 60 derajat 68 ditambah 60 derajat ini sama dengan 180 derajat dikurang 128 derajat Sama dengan 52 derajat 52 derajat anak-anak kita cari pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A soal nomor 14 perhatikan gambar berikut disini ada gambar 2 garis yang sejajar disini ada sudut 30 derajat 50 derajat dan sudut A besar nilai A pada gambar diatas adalah baik ibu bahas soal nomor 14 disini sudah ibu pindahkan gambarnya disini ada A derajat anak-anak yang ditanyakan ini kalau kita amati pada garis ini disini ada garis jajar ibu berikan bantuan garis yang berwarna merah disini kalau kita amati dari garis biru ini maka sudut ini ini adalah sudut yang bersebrangan dalam dengan 30 derajat maka disini besarnya 30 derajat selanjutnya sudut yang bawah ini ini bersebrangan kalau kita amati dari garis yang berwarna biru ini posisinya adalah bersebrangan dalam dengan sudut yang besarnya 50 derajat berarti besarnya sama 50 derajat jadi besar sudut A sama dengan 30 derajat ditambah 50 derajat sama dengan 80 derajat kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C kepal nomor 15 anak perhatikan gambar di bawah ini ini gambarnya sudah ikut salin disini jika besar sudut E F B 65 derajat besar sudut E F B 65 derajat dan besar sudut F C D besar sudut F C D 120 derajat maka besar sudut B F C besar sudut B F C adalah mari kita bahas anak-anak ini terlebih dahulu kita cari dulu sudut yang sudah diketahui anak-anak posisi besar sudut C B F ini besar sudut C D F ini sama dengan besar sudut E F B E F B sama dengan 65 derajat karena posisinya bersebrangan dalam ikut teruskan disini 65 derajat selanjutnya besar sudut F C B besar sudut F C B sama dengan 120 180 derajat dikurang 120 derajat karena posisinya berpelurus karena posisinya berpelurus 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat ikut pindahkan disini selanjutnya besar sudut B F C B F C ini sama dengan 180 derajat karena posisinya segitiga anak-anak dikurang 65 derajat ditambah 60 derajat 65 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 125 derajat ini sama dengan 55 sama dengan 55 derajat ini putuskan disini 55 derajat jadi pelan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B 55 soal nomor 16 anak-anak perhatikan gambar berikut disini sudah tersedia gambar anak-anak hasil penjumlahan sudut 1 ditambah 2 ditambah sudut 3 ditambah sudut 4 ditambah sudut 5 ditambah sudut 6 ditambah sudut 7 ditambah sudut 8 ditambah sudut 9 adalah baik ibu bahas soal nomor 16 anak-anak ini sebelum ibu membahas lebih lanjut soal nomor 16 ini perlu ibu jelaskan dulu tentang besar sudut segi N karena kalau kita amati pada soal ini ada 3 bangun datar anak-anak yang pertama bangun datar segi 3 yang kedua bangun datar segi 4 berupa trapezium dan yang ketiga ada bangun datar segi 5 maka kita tentukan terlebih dahulu untuk besar sudut dalamnya anak-anak dimulai dari besar sudut segi 3 anak-anak besar sudut segi 3 sama dengan N nya 3 berarti 3 dikurang 2 dikali 180 derajat sama dengan 3 dikurang 2 1 dikali 180 derajat 180 derajat selanjutnya besar segi 4 ini anak-anak besar sudut dalam untuk segi 4 sama dengan 4 dikurang 2 dikali 180 derajat 4 dikurang 2 2 dikali 180 derajat 360 derajat berarti besar sudut dalam ini adalah 360 derajat dan kita menemukan göster sudut upset 5 dikurang 2 dikali 180 derajat 5 dikurang 2 3 dikali 180!? 540 derajat berarti besar sudut dalam segi 5 adalah 540 derajat Sekarang kita cari jumlah sudut 1 sampai 9 ini Kita mulai dari sudut 1 ditambah sudut 2 Dari bangun segitiga ini anak-anak Ini besar sudut 1 ditambah sudut 2 Ibu tuliskan di sini Sudut 1 ditambah sudut 2 Ini sama dengan karena ini segitiga Maka besar sudut 1 ditambah sudut 2 adalah 180 derajat Dikurang dengan ibu peribantuan di sini A derajat anak-anak A derajat Selanjutnya besar sudut 3, 4, dan 5 kita jumlahkan Jumlah sudut 3 ditambah sudut 4 ditambah sudut 5 Ini sama dengan segi 4 tadi 360 derajat anak-anak 360 derajat dikurang dengan besar sudut G derajat Selanjutnya besar sudut 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 Ini besar sudut 6 ditambah sudut 7 ditambah sudut 8 ditambah sudut 9 Ini sama dengan 540 derajat 540 derajat dikurang dengan sudut C C derajat Selanjutnya kita jumlahkan anak-anak Ini ikut jumlahkan Sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 ditambah sudut 4 ditambah sudut 5 Ditambah sudut 6 ditambah sudut 7 ditambah sudut 8 ditambah sudut 9 Ini sama dengan 180 derajat ditambah 360 derajat ditambah 540 derajat Ini sama dengan 1080 derajat Dikurang dengan ini dikurang A dikurang B dikurang C Berarti dikurang A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat Ini sama dengan 1080 derajat dikurang dengan A, B, C Ini berupa segitiga anak-anak kalau kita amati Segitiga berarti besar sudutnya adalah 180 derajat Ini sama dengan 1080 dikurang 180 900 derajat Jawabannya 900 derajat anak-anak Ternyata disini di pilihan A, B, C, D tidak ada pilihan jawaban yang tepat Tidak ada pilihan jawaban yang tepat Soal nomor 17 anak-anak Perhatikan gambar nilai dari A derajat ditambah B derajat Ditambah C derajat ditambah D derajat ditambah E derajat Ditambah F derajat ditambah G derajat ditambah H derajat ditambah I derajat Adalah Baik anak-anak ini adalah gambar untuk soal nomor 17 anak-anak Kita diminta mencari jumlah keseluruhan sudut yang ada di dalam ini Baik, ibu bahas soal nomor 17 Ini sudah ibu buatkan Untuk menyelesaikan jumlah sudut A sampai dengan I Kita buat bentuk segitiga-segitiga Segitiga bantuan ini untuk memudahkan kita menghitung jumlah sudut keseluruhannya Kalau kita amati, dari sini bisa terbentuk Bangun segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti besar sudut dalam keseluruhan bangun ini adalah 7 kali besar sudut segitiga yaitu 180 derajat Ini sama dengan 0, 6, 5, 7, 1260 derajat Berarti pilihan jawaban yang tepat 1260 derajat adalah pilihan jawaban D Soal nomor 18, anak-anak Perhatikan gambar berikut ini Besar sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D ditambah sudut E adalah Di sini sudah ada gambar bintang, kita diminta untuk mencari jumlah sudut A, B, C, D, dan E Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 18, anak-anak Maka pertama kita amati dulu untuk segitiga AMD Ibu tuliskan di sini anak-anak Segitiga AMD Pada segitiga AMD ini Kalau kita amati AMD Maka besar sudut A ditambah dengan sudut D Ini sudut A ditambah dengan sudut D Ini sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut M Selanjutnya Segitiga B, N, E Pada segitiga B, N, E Ibu tuliskan di sini segitiga B, N, E Ini maka besar sudut B ditambah E Besar sudut B ditambah besar sudut E Ini sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut N Selanjutnya untuk segitiga C, O, A Segitiga C, O, A Ini besar sudut C ditambah E Sudut C ditambah sudut E Maaf, sudut C ditambah tadi segitiga C, O, A Segitiga C, O, A Berarti besar sudut C ditambah sudut A Ini sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut O Selanjutnya pada segitiga D, K, B Ibu tuliskan dulu Segitiga D, K, B Ini besar sudut D ditambah B Besar sudut D ditambah besar sudut D B Ini sama dengan besar sudut D ditambah besar sudut B Sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut A K Sudut K Selanjutnya Pada segitiga E, L, C Segitiga E, L, C Ini besar sudut E ditambah sudut C Besar sudut E ditambah besar sudut C Ini sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut L Selanjutnya kita jumlahkan anak-anak Ibu jumlahkan dulu Kita amati dulu yang sebelah sini Besar sudut A nya ada 1 2 Besar sudut A nya ada 2 Sudut B nya ada 2 Sudut C nya ada 2 Sudut D nya ada 2 Dan sudut E nya ada 2 Berarti 2 kali sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D ditambah sudut E Ini besarnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 180 dikali 5 anak-anak Itu 900 derajat Dikurang dengan Dikurang dengan sudut M, sudut N, sudut O, sudut K, dan sudut F Ibu beri dalam kurung anak-anak Sudut Dikurang dengan sudut M ditambah sudut N ditambah sudut O ditambah dengan sudut K Ditambah dengan sudut L Selanjutnya Ini sama dengan Ini masih disini ada angka 2 anak-anak 900 Dikurang dengan Tadi sudah ibu bahas di nomor sebelumnya Bahwa untuk bangun segi 5 anak-anak 1, 2, 3, 4, 5 Untuk bangun segi 5 jumlah sudutnya adalah 540 derajat Ini sama dengan 900 ibu kurangkan dengan 540 itu 360 derajat anak-anak Ini angka 2 ibu pindahkan di bawah sini Menjadi pembagi Ini berarti tinggal sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D ditambah sudut E Ini sama dengan 360 derajat bagi 2 sama dengan 180 derajat 180 derajat anak-anak jawabannya Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C Hal nomor 19 anak-anak Perhatikan segitiga ABD berikut Dalam segitiga ABD C terletak pada AB Sedemikian sehingga CA sama dengan CB CA sama dengan CB Sama dengan CD Dan besar sudut BCD sama dengan Z derajat Besar sudut ADB adalah Bahas soal nomor 19 anak-anak Ini kita diminta untuk mencari besar sudut ADB Besar sudut ADB Putuskan di sini anak-anak Besar sudut ADB Ini langkah pertama Kalau kita amati pada segitiga ACD Ini pada segitiga ACD Ini besar sudut ACD Ini sama dengan Besar sudut ACD ACD Ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan X ditambah X X derajat ditambah X derajat Sama dengan 180 derajat dikurang dengan 2 X derajat Selain itu Besar sudut ACD Besar sudut ACD Ini sama dengan 180 derajat dikurang Z derajat Sama dengan 180 derajat dikurang Z derajat Ini karena pada segitiga yang sama Kalau kita amati ini anak-anak Ini 180 derajat dikurang 2 X derajat Sama dengan 180 derajat dikurang Z derajat Ini berarti Z derajat sama dengan Z derajat sama dengan 2 X derajat Karena sudut ACD bisa dicari dengan 2 cara Selanjutnya Ini kita amati pada segitiga B, C, D Ini pada segitiga B, C, D Ini besarnya sudut Z Besarnya sudut Z Z derajat sama dengan 180 derajat dikurang dengan Y derajat ditambah Y derajat Ditambah Y derajat Ditambah Y derajat Ini sama dengan 180 derajat dikurang 2 Y derajat Kalau kita amati anak-anak Di sini ini Z derajat Z derajat sama dengan 2 X derajat Z derajat sama dengan 180 dikurang 2 Y derajat Berarti 2 X derajat Ini sama dengan Znya bukanti dengan 2 X anak-anak 180 derajat dikurang 2 Y derajat Ini 2 X derajat Ibu pindah ruas Ditambah 2 Y derajat Ini 2 Y derajat Sama dengan 180 derajat Ini 2 nya sama 2-2 Berkeluarkan dari kurung X derajat plus Y derajat Sama dengan 180 derajat X derajat plus Y derajat Sama dengan 180 derajat Per 2 Ibu pindah ruaskan Jadi per 2 Berarti Ini X derajat plus Y derajat Sama dengan 90 derajat Selanjutnya Besar sudut A D B Ini besar Sudut A D B Sama dengan X derajat plus Y derajat X derajat plus Y derajat Tadi sudah diketahui X derajat plus Y derajat Sama dengan 90 derajat Jawabannya 90 derajat Anak-anak Jadi pilihan jawaban yang tepat Adalah Pilihan jawaban A Soal nomor 20 Anak-anak Jika sudut yang besarnya P derajat dalam sepihak Dengan sudut yang besarnya G derajat Dan diketahui Besar sudut G Adalah 112 derajat Nilai P Adalah Ini berarti Sudut P Dan sudut G Ini adalah Merupakan sudut dalam sepihak Ini sudah Ibu gambarkan Anak-anak Untuk soal nomor 20 Ini sudut G-nya Ini disini Sudut G-nya Adalah 112 derajat Anak-anak Ini Sudut P Adalah sudut dalam sepihak Dengan sudut G Berarti Posisi sudut P Ada disini Ini Posisi sudut P Berarti P ditambah G Besar sudut P Derajat Ditambah G Derajat Sama dengan 180 Derajat Berarti P Derajat Sama dengan 180 derajat Dikurang dengan G-nya 112 derajat Anak-anak 112 12 derajat Ini Sama dengan 68 derajat Jadi Pilihan jawaban yang tepat Disini adalah Pilihan jawaban B Ibu sudah selesai Membahas Sampai soal nomor 20 Anak-anak Terima kasih Anak-anak Sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa